PAUS FRANSISKUS Setibanya di Dili, Timor Leste pada Senin 9 September 2024 kemarin sore waktu setempat, lagi-lagi pemimpin tertinggi gereja katolik sedunia, Paus Franciscus tampil sederhana dengan menggunakan Toyota Sienta. Disambut oleh Presiden Timor Leste, Jose Manuel Ramos Horta, dan dua anak perempuan berpakaian tradisional, dalam lanjutan lawatannya tersebut, Paus Franciscus terlihat duduk di baris depan kursi penumpang Toyota Sienta berwarna silver dan tampak terlihat sederhana, tanpa memodifikasi apapun. Sama seperti saat berkunjung ke Indonesia, Toyota Sienta itu juga kedapatan menggunakan plat nomor SCV-1 yang merupakan singkatan dari status civitatis vaticane, yang dalam bahasa latin atau bila diterjemahkan menjadi negara-kota vatican. Sebagai informasi, Sienta merupakan mobil multi-purpose vehicle atau MPV yang diproduksi oleh Toyota Indonesia. Mobil ini pertama kali meluncur pada 2016 silam. Namun sayangnya, pada Januari 2023, Toyota secara resmi menghentikan produksi MPV pintu geser tersebut. Meski sudah disuntik mati, namun rupanya masih banyak situs jual-beli mobil bekas yang menawarkan Sienta Second. Harganya pun beragam, dan tergantung kondisi kendaraan, tahun membuatan, hingga kelengkapan surat-surat. Untuk Toyota Sienta 1,5 VAT, tahun 2016 saja misalnya, mobil itu dibanderol dengan harga 158 juta rupiah. Sementara, untuk Sienta 1,5 VAT, lansiran 2021 dijual 203 juta rupiah. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton,